Halo assalamualaikum semua balik lagi di kumelisa channel kali ini aku bikin sesuatu yang simple lagi di hari kemerdekaan ini merah dan putih jadi hari ini aku bikin strawberry cheesecake no bake no whipped cream disini whipped cream cuma jadi hiasan aja no cream cheese juga dan pasti ini ekonomis semuanya bisa bikin dan tentunya lumer banget pengen tahu cara buatnya yuk kita simak sampai habis ya pertama-tama kita bikin selai stroberinya dulu disini aku bikin homemade karena aku ada stroberi yang hampir busuknya temen-temen jadi disini aku punya 250 gram stroberi lalu kita blender dulu pakai air sekitar 100 miliar teman-teman Nah setelah itu setelah kita dihaluskan kita masukkan ke dalam panci dan kita masukkan gula sebanyak 100 gram di sini aku baru tolong 60 gram dulu Nah setelah itu kita masukkan satu sendok makan jeruk nipis atau lemon lalu kita masak Nah di sini nanti di tengah-tengah baru aku masukin lagi gulanya sebenarnya di awal gula nggak papa sih cuma aku ngerasa kurang aja jadi di tengah nih aku tambahin lagi pokoknya yang totalnya itu gula 110 kurang lebih 110-125 gram Nah setelah itu kita aduk dan kita masak sampai mendidih kalau sudah mendidih dikecilkan apinya dan kita masak lagi selama 5-7 menit ya di api kecil aja sambil sesekali diaduk supaya enggak gosong ya teman-teman Nah kalau teman-teman pengen selai yang agak lebih padat gitu kayak selai di supermarket pada umumnya teman-teman bisa tambahkan satu sendok teh maizena yang dilurutkan dengan sedikit air ya teman-teman di saat setelah mendidih Nah ini kalau sudah 7 menit kita pindahkan wadah nah nanti dia akan kalau sudah dingin nanti dia akan lebih mengental seperti ini ya teman-teman Oke kalau sudah kita dinginkan dulu dan kita buat lapisan krim kejunya disini aku pakai susu cair lalu keju cedar paru teman-teman juga bisa pakai keju yang mudah leleh atau keju oles juga bisa lalu kita masukkan gula pasir dan sedikit garam Oke setelah itu kita aduk dulu dan kita pindahkan ke kompor sebelumnya kita siapkan dulu larutan maizena yang udah kita aduk ya jadi tinggal kita tuang aja Nah setelah itu di atas kompor ini kita masak sampai mendidih kalau sudah mendidih baru kita tuang larutan maizena nya tadi ya teman-teman diaduk perlahan sambil larutan susunya diaduk Nah kalau sudah kita aduk dengan cepat sampai mengental dan meletup-letup lagi baru kita matikan dan kita biarkan dingin ya teman-teman Nah setelah itu baru kita buat lapisan paling bawah ini aku pakai biskuit regal ini aku pakai yang ukurannya besar biskuitnya Nah kita pakai sekitar 15 keping atau sekitar 100 gen Nah ini kita hancurkan kita haluskan jadi sebanyak ini ya teman-teman Nah setelah itu ditambah dengan 2 sendok makan margarin yang dilelehkan ini jadinya sekitar 5 sendok makan kalau sudah cair lalu kita aduk sampai benar-benar rata ya teman-teman Nah kalau sudah seperti ini kita siapkan wadahnya disini aku pakai wadah segi 8 ini aku beli di toko bahan kue ini cup jelly namanya ya teman-teman sekitar 200 ml isinya nah disini dimasukkan dulu lapisan pertamanya lalu ditekan-tekan sampai rapi disini jadi enam cup ya teman-teman kalau pakai kp2 mili lalu kita masukkan krim kejunya 2 sendok makan sekitar 2-3 sendok makan nah lalu jangan lupa dirapihkan ya teman-teman biar lebih cantik setelah lapisan kedua kita masukkan lapisan ketiganya yaitu selai strawberry homemade yang sudah kita buat tadi kita masukkan sekitar 2-3 sendok makan ya teman-teman Nah setelah itu baru kita hias bisa dengan regal atau ini aku pakai whipped cream optional aja teman-teman atau bisa crumble nya itu ditatal lagi diatasnya juga boleh terserah teman-teman ya tera jadi deh strawberry cheesecake nobacknya caranya gampang kan teman-teman dan ini lebih ekonomis karena nggak pakai cream cheese kita bikin krim keju sendiri terus juga nggak punya oven bisa bikin yang nggak ada cream cheese juga bisa bikin dan yang jelas ini lebih enak karena semuanya homemade bikin sendiri dan lumer banget slash strawberry nya juga manisnya pas pokoknya cocok banget diketemuin dengan mari dan cream kejunya tadi oke selamat mencoba resepnya teman-teman jangan lupa kalau udah recook bisa tag atau mention di instagram aku nanti aku repost di story ya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton jangan lupa like, komen, share dan subscribe buat yang belum ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati